Keadaan hidup manusia di dunia ini pasti akan silih berganti Ada kalanya bahagia tapi kadang juga berduka Semuanya terjadi atas izin Allah Sebagai manusia, sudah sewajarnya kalau kita punya suatu keinginan di dunia ini Karena itu, kita perlu berusaha atau ikhtiar, berdoa, dan kemudian tawakal Simak dan mengerti apa itu makna ikhtiar, tawakal, ikhlas, dan sabar bagi umat manusia Ikhtiar-ikhtiar secara bahasa Arab berarti mencari, memilih, atau mengusahakan hasil yang lebih baik Setiap Muslim wajib ikhtiar ketika ingin memperoleh sesuatu dan tidak selayaknya malas-malasan Ikhtiar yang maksimal adalah langkah pertama untuk meraih ridanya Yang jelas, ikhtiarnya tidak melanggar batasan yang sudah ditentukan Dalam setiap ikhtiar kita juga tidak seharusnya menghalangi orang lain Setelah ikhtiar, kemudian dilanjutkan dengan doa dan tawakal Pentingnya ikhtiar sudah dikantumkan dalam sebuah ayat al-Quran Tawakal seseorang yang sudah berusaha kemudian berdoa Bukan berarti keinginannya pasti langsung terwujud Sesudah berusaha dan berdoa, maka langkah selanjutnya adalah tawakal Kenyataannya memang manusia tidak bisa memastikan hasil dari setiap ikhtiarnya Bersikap seimbang antara ikhtiar dan tawakal adalah keniscayaan Tawakal bisa berarti berserah kepada Allah yang maha mengetahui keadaan setiap manusia Jika Allah sudah menghendaki sesuatu yang sulit dan mustahil pun akan jadi mudah Tawakal juga akan memberi jalan keluar seperti disebutkan dalam Al-Quran Ikhlas secara bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar khalasha Yang bermakna bersih atau jernih dari pencemaran Atau bisa juga diartikan selesai Hal ini bisa dimaknai bahwa ikhlas adalah perbuatan yang bersih dari segala kepentingan Dan benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah Ikhlas juga menjadi sepaketnya dengan ikhtiar dan tawakal ketika seseorang bisa menerima atas segala keputusannya Sikap ikhlas juga berarti menyerahkan segala urusan kepadanya dengan segala prasangka baik Bahwa kehendaknya adalah yang terbaik untuk kita Seorang yang ikhlas pastinya akan lebih tenang dalam beribadah maupun bersikap karena hanya mengharap ridha Allah Ikhlas memang tidak mudah karena termasuk amalan hati yang tidak kelihatan Tentang suatu perbuatan Allah maha mengetahui apapun yang dalam isi hati manusia Sabar asal kata, sabar adalah syabara atau yashbiru yang berarti menahan Makna sabar cukup luas karena tidak hanya diterapkan saat tertimpa musibah Tapi juga dalam segala kondisi Mengapa sabar itu penting? Karena dalam kehidupan dunia kita sebagai manusia sering diberi ujian oleh Allah Ada beberapa pandangan dari ulama tentang sabar Ibnu Qayyim Al-Jawzi menjelaskan Bahwa sabar adalah sikap menahan diri dari perasaan cemas, gelisah, dan amarah Serta menahan lidah dari keluh kesah Sementara itu, menurut Quraish Shihab, sabar adalah sikap menahan diri atau membatasi jiwa dari suatu keinginan mencapai sesuatu yang lebih baik Sabar dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku Tentang menunda kesenangan Serta menjalani apa yang ada dengan ketekunan Sikap ikhtiar, tawakal, ikhlas, dan sabar membuat manusia lebih tenang Antara ikhtiar, tawakal, ikhlas, dan sabar Semuanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Agar lebih tenang Bukan hanya untuk hidup tenang di dunia Tapi ikhtiar, tawakal, ikhlas, dan sabar adalah amalan untuk mendapatkan pahala dari Allah yang bernilai di akhirat Terima kasih telah menonton